Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai Presiden Manaparis, tidak sebagai Presiden Perdana Menteri, tidak sebagai Presiden Panglima Tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung leader rakyat Indonesia. Keterlibatan Asing Dalam Pembantaian 1965 Dunia Terpelah Dua Pada dekade 60-an, dunia diderak konflik ideologi antara Amerika dan Uni Soviet. Akibatnya, Perang Proksi menjalar ke berbagai belahan bumi. Jerman Terpelah Dua dan negara berkembang menjadi lahan lain berseturuan dua adidaya tersebut. Tahun 1963, Amerika Serikat gagal menjatuhkan benteng komunisme di Kuba. Presiden baru Amerika Serikat, Lyndon B. Johnson, lalu beralih menginvasi Vietnam Utara. Adu Jotos di Negeri Ulang Bagaimana kedua adidaya menjadikan negara berkembang sebagai tatur politik terlihat dari banyaknya Perang Proksi. Dekade 60-an mencatat sedikitnya 50 konflik semacam itu yang terbanyak selama Perang Dingin. Uni Soviet dan China getol memasak senjata buat pemberontak komunis. Pemberontakan Komunis Malaysia Lima tahun sebelum peristiwa G30S, Malaysia telah mendahului lewat Perang Antara Malayan National Liberation Army yang didukung Partai Komunis dan Tentara Persemakmuran Pimpinan Inggris. Konflik serupa terjadi di Kongu, India, Bolivia, dan Kolumbia. Primadona Perang Dingin Indonesia adalah medan perang lain antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mulai dekade 50-an, Presiden Soekarno menjadi primadona politik yang diperbutkan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan penguasa Uni Soviet Nikita Kustyav. Saat itu, Indonesia sudah menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara dan mulai diperhitungkan di dunia. Petualangan di Timur Soekarno yang mulai menua justru merasa Indonesia cukup kuat untuk menanggalkan asas netralitas dan menghidupkan poros Moskow-Piching Jakarta. Memasuki dekade 60-an, Uni Soviet tercatat sebagai pemberi bantuan terbesar ke Indonesia melebihi negara lain. Petualangan politik itu kemudian ternyata berujung fatal buat Indonesia. Manuver Soekarno Hubungan Indonesia dan Barat remuk setelah Amerika Serikat membantu pemberontakan PRRI Bermesta tahun 1958. Sebagai balasan, Soekarno memerintahkan agresi militer terhadap Malaysia buat menentang pembentukan negara persemangburan oleh Inggris. Soekarno saat itu beralasan dirinya menentang neokolonialisme. Realitanya, ia menyokong pemberontakan kelompok komunis Malaysia di Sarawak. Harapan di tangan tentara Amerika Serikat pun mulai berpaya menggembosi Partai Komunis Indonesia. Mereka mengkhawatirkan Soekarno yang mulai tua akan mewariskan tahta kepada PKI. Gendati dimusuhi di Jakarta. Dinas Rahasia Barat tetap menjalin kontak dengan TNI yang dianggap satu-satunya harapan memberangus komunisme di Indonesia. Hingga peristiwa 65, Amerika Serikat telah melatih setidaknya 4.000 perwira TNI. Bantuan dari Jerman Tahun 1971 Mingguan Jerman Der Spiegel melaporkan pada 1965 Dinas Rahasia BND bekerja sama dengan CIA memerangi PKI di Indonesia. BND antara lain membantu TNI dengan memasuk senjata api, alat komunikasi, dan uang senilai 300.000 Mark Jerman atau sekitar 700.000 euro. Pujian Gahlen buat Soeharto Tahun 1965 BND memiliki seorang agen rahasia eks-peremira Nazi Rudolf Opsker Roder yang menyamar sebagai wartawan di Jakarta. Reinhard Gahlen Presiden BND menulis dalam memuarnya bahwa keberhasilan Soeharto menumpas PKI patut dihargai setinggi-tingginya. Gahlen mengaku kehilangan dua teman dekat yang ikut dibunuh pada peristiwa G30S Salah satunya Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan Propaganda Geriman Barat National Security Archive di Amerika Serikat mencatat Dinas Rahasia Inggris MI6 yang beroperasi dari Singapura menggandeng Dinas Rahasia Australia buat merancang propaganda hitam terhadap PKI etnis Cina dan Soekarno MI6 memanipulasi pemberitaan media asing seperti BBC propaganda propaganda yang banyak berkaca pada pemberontakan komunis Malaysia lalu diadopsi berbagai media Indonesia yang dikuasai TNI Daftar Maut Amerika Tidak banyak kejelasan mengenai keterlibatan langsung Dinas Rahasia asing terhadap pembantian simpatisan PKI yang jelas secara mencatat bagaimana kedutaan besar Amerika Serikat menyerahkan daftar berisikan 5.000 nama jajaran pimpinan PKI kepada TNI Dokumen tersebut kata Robert J. Martens atas sepolitik di kedutaan besar Amerika Serikat adalah bantuan besar buat TNI Darah disambut pesta Di hari-hari pembangkian itu dunia merayakan kehancuran PKI di Indonesia Perdana Menteri Australia Harold Holt berkomentar dengan dibunuhnya 500.000 sampai 1 juta simpatisan komunis aman untuk berasumsi bahwa reorientasi di Indonesia sedang berlangsung Ironisnya Uni Soviet cuma bereaksi dingin dengan menyebut pembantian tersebut sebagai insiden yang tragis demikian kura-kura takar lambis simple di di tali hal yang kita ketika tersebut